Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar podcast langgam.id referensi orang awa kali ini kita akan membahas mengenai situasi terkini covid-19 khususnya di Sumatera Barat yang mana kita ketahui penambahan kasus di sumbar cukup signifikan hari ini saja ada 506 orang warga Sumatera Barat yang dinyatakan positif covid-19 total sudah 10.000 orang Sumatera Barat yang tertular virus corona kita akan membahas mengenai situasi terkini covid-19 di Sumatera Barat ini bersama pakar epidemiologi dari Universitas Andalas Bapak Devriman Jafri SKM MKM PhD Epidemiologi Pak Dev merupakan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas beliau menamatkan S1 dan S2 nya di Universitas Indonesia Pak Dev menamatkan S3 nya di Prince of Songkla University Thailand dan beliau juga pernah mengenyam pendidikan di Summer School Harvard University Amerika Serikat jadi ya kita tidak perlu lagi meragukan kapasitas Pak Dev untuk membahas kajian epidemiologi terutama di situasi pandemi covid-19 oke Pak Dev selamat datang Pak Dev di Podcast Selanggam gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Assalamualaikum mungkin karena situasi kita sudah apa ya kita nyabir ya enak Pak ya gimana Pak Dev sendiri gimana aman selama ini dari covid? Alhamdulillah masih kita bisa memperteksi diri yang di rumah maupun juga beraktivitas yang penting protokol kesehatan dimana aja Pak ya oke Pak langsung aja Pak situasi kita di Sumatera Barat yang awalnya cukup dianggap baik oleh pemerintah pusat penanganan kita justru sekarang justru semakin parah 300 orang per hari dan hari ini puncaknya 506 orang warga Sumatera Barat ya gimana sih Pak situasi sekarang ini sudah sangat berbahaya nih Sumatera Barat Pak? ya saya melihat ya yang pertama melihat kondisi Sumatera Barat juga tidak terlepas dari kondisi juga secara apa namanya wilayah ya artinya baik di Sumatera maupun juga di Indonesia secara lalu karena bagaimanapun tentu memahami covid-19 ini merupakan bentuk penularan orang ke orang jadi mobilitas pergerakan orang ini sebagai ya transmisi penularan orang ke orang tentu ini menjadi perhatian penting di dalam pengendalian nah kalau dalam ilmu epidemiologi ada istilah apa agent host dan environment agent dalam hal ini tentu kan virusnya sedangkan host adalah manusia bagaimana dalam hal ini berlaku dan tentu juga lingkungan di pendukung bagaimana virus ini juga berkembang untuk menuliskan ke yang lain nah terkait dengan perkembangan kasus di Sumatera Barat ya tentu kita melihat pertama kasus dilaporkan di Sumatera Barat dan perkembangannya terjadi yang apa namanya peningkatan dan kita juga waktu itu memberikan masukan kepada Pak Gubernur ya antisipasi karena memang puncak kasus itu tentu kita melihat karena model pengendalian orang ke orang tentu kapan waktu orang ini mobilitasnya banyak juga bertemu nah sedangkan kita memprediksi itu pada awal mau lembaran atau sesudahnya nah disitu pemerintah sangat berani mengambil kebijakan PSBB nah pembatasan sosial besar-besar itu salah satu mengontrol bagaimana mobilitas orang itu dan dari data yang kita analisis itu ya sumber termasuk yang efektif meskipun kita mengetahui ya di tanah kutip ya tentu banyak dampak dari PSBB tidak hanya ekonomi, sosial, dan juga psikologis masih yang angkat tapi kita mampu dalam menekan angka pengendalian itu dan salah satu indikatornya itu adalah angka reproduksi efektif di mana itu bisa menekan di bawah satu nah terjadi saat sekarang adalah karena memang kesalahan itu dibuka ketika PSBB ini dilepas atau tidak diperlakukan lagi tentu tidak ada kontrol itu nah tapi kan mau tidak mau suka tidak susah pemerintah mengambil jalan tengah ini karena memang dampak ekonomi juga terburuk nah mungkin ini salah satu model yang akan dipertaruhkan juga oleh pemerintah ketika kita berhasil melandaikan atau menekan angka pengendalian itu kita cobalah untuk membuka nah tapi ada yang luput yang luput itu adalah ketika masalah PSBB itu kita tidak menilai bagaimana persiapan masyarakat di dalam upaya perubahan perilaku untuk protokol kesehatan itu dan kita tahu bahwa cuci tanah, pakai masker, jaga jarak termasuk juga personal hygiene itu nah kalau kita dulu itu menjadi fokus bagaimana masifnya testing dan juga masifnya dalam mengedukasi saya kira masyarakat siap dalam hal itu apalagi itu kalau diukur jelas matematikanya bahwa oh iya ketika kasus seperti ini tapi masyarakat sudah siap kita oke gak ada masalah artinya PSBB itu belum berhasil untuk mengedukasi nah itu yang luput, membentuk jadi kan ada proses transisi ketika kita masuk ke tatanan baru ini atau nilai normal ini atau kebiasaan baru ini karena proses transisi menilai itu dan itu harus-harusnya diukur juga tidak hanya angka kejadian, angka positif rate selama ini itu yang harus diukur ketika kita tanya itu pakal selesai kan gak ada datanya karena tidak dipersiapkan tidak direncanakan dengan baik nah ternyata kita baru tahu ketika ini sudah berjalan ternyata yang paling berat adalah ini bagaimana merubah perilaku masyarakat itu nah tentu kenapa tadi kata kan agent host dan environment itu mengontrol hostnya ini karena virus gak mungkin kita kontrol tapi orang-orangnya sebagai pendularnya sebagai inaknya ya kan sebagai pendularnya seperti itu nah jadi peningkatan kasus saat ini saya melihat itu karena tidak komprensifnya di dalam mempersiapkan strategi dalam pengendalian kita sudah kita akui kemampuan testing kita saya sendiri juga mengakui maka sudah sampai 4000 sehari itu gak bagus tapi tidak diimbangi dengan strategi bagaimana mengedukasi bagaimana mengisolasi yang benar dan ini kan sebuah rangkaian gak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain Pak Dev pernah mengeluarkan pernyataan di media bahkan ketika saya wawancara Pak Dev juga bilang sebenarnya perlu evaluasi terhadap pengendalian COVID di Sumatera Barat karena pengendalian ini masih sama ketika kasus masih di bawah 300 penambahan cuma 1-2 sehari sementara sekarang sudah 300 sehari kasus sudah 10 ribu pola penanganannya masih sama sebenarnya analisis dan evaluasi seperti apa sih Pak yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kendalinya Pak sebenarnya di dalam hal ini kan ada 3 indikator kunci di dalam penanganan pandemi COVID ini dan itu juga urutukannya di WHO yang pertama adalah parameter epidemiologi itu ada banyak indikator yang dinilai salah satunya positive rate itu maksud juga parameter-parameter yang lain dan yang kedua adalah public health surveillance jadi surveillance di kesehatan masyarakat dan yang ketiga adalah health system jadi sistem kesehatan masyarakat jadi kapasitas rumah sakit dan bagaimana apa mitigasinya yang dilakukan dan itu ada 24 indikator secara linci nah jadi itu harus komprensif menilai 24 indikator itu jadi kita tidak hanya bicara apa namanya sisi epidemiologinya saja tapi bagaimana surveillancenya surveillance ini kan ada data yang rutin seperti kayak influenza like illness itu kan sudah ada apa namanya record secara hariannya kan ada itu kan bisa sebagai data-data pembanding nanti di dalam terjadinya apa simptom-simptom yang mirip nah yang kedua adalah memang tentu ketika dalam pengendalian itu kita banyak sekarang juga berharap vaksin ya seolah-olah menjadi obat atau cara instan di dalam pengendalian itu juga menurut saya butuh waktu juga kita belajar juga dengan polio bagaimana kalau coverage untuk universal coverage-nya dari polio itu itu butuh waktu yang panjang juga punya target juga dan satu lagi adalah ketika kita bicara vaksin juga belum tentu juga strain virus yang sama bisa terobati semua gitu menjadi apa dia imun atau kebal dalam hal ini nah jadi itu sebuah rangkaian dari tiga indikator kunci itu dan ditambah dengan kesiapan masyarakat dalam memberikan apa namanya edukasi promosi dan literasi kesehatan itu saya kira itu sangat kompensif kita menilai itu benar-benar kesiapan dari masyarakat ini istilah berdamai ketika virus ada kita beraktifitas itulah sebenarnya jalan keluar Pak dulu ketika di awal covid di sumbar ini dulu kan di awal itu juga padang zona merah ketika itu kita masih bisa melihat kluster-klusternya Pak masih bisa kita membaca mengelalui analisis Pak Dev juga masih kita bisa melihat lingkaran-lingkaran dan kemana arah larinya virus sekarang sudah 10 ribu kita masih bisa melihat itu nggak Pak atau emang virus ini udah betul-betul bertetangga sama semua kita semua gitu ya ya seharusnya epidemiolog meskipun beberapa pun kasus harus bisa memetakan itu tentu tergak pertama adalah tentu data tersedia tidak hanya jumlah kasus saja tapi bagaimana kontak erat dari setiap kasus yang terkonfirmasi positif ini nah ketika kita menganalisis itu data itu diterima dengan baik bagaimana yang satu dia kontak dengan siapa dan kita coba melihat rangkaiannya dan ditambah juga informasi yang individu yang kita wawancara dan tidak hanya itu saja tapi ada istilahnya citizen surveillance jadi si pasien menelpon saya menjelaskan seperti ini saya dan itu bisa dianalisis dan saya ingat waktu itu lalu kluster ada yang regensi saya lupa pasien nomor 33 itu awalnya kita mengira adalah imported cases kasus import yang bersangkutan dari Jakarta dan ternyata pas ketika semuanya sudah sembuh sekeluarga itu baru terungkap itu local transmission jadinya ya dia dapat dari pasar gitu ya dari pasar ibunya yang ke pasar nah itu kan sangat menarik ternyata penularan itu terjadi di rumah gitu loh bukan-bukan kasus dari Jakarta yang menulari anaknya tapi malah ibunya yang menulari anaknya artinya distribusi data ke epidemiolog itu sebenarnya harus bagus pak ya biar kajiannya lebih komprehensif pak ya berarti gak tertutup gak tertutup kemungkinan kalau misalnya dalam kasus yang besar ini kita masih bisa mengurai kluster-klusternya bisa kalau informasi datanya itu bisa apa namanya valid dan jelas kemana kaitannya itu by software bisa otomatis bisa ditarangin apalagi dengan big data sekarang ini sangat mudah sekali karena semenjak kasus ini udah mulai melonjak lagi Pak Dev kita di media untuk asajata ini kita sudah gak bisa lagi melihat memang di kabupaten ini klusternya apa di kota padang yang itu ratusan juga gak tahu kita lagi klusternya itu makanya ya harus dilibatkan pak ya itu yang menjadi penting dan saya kira juga apa tidak hanya melihat klusternya tapi memang generasi apa namanya penularannya itu ini generasi pertama ke kedua jadi antara misalnya anggap lah saya menulari ke VAP dan VAP menulari ke keluarga keluarga juga itu udah 3 generasi sekarang kita gak jelas generasinya udah beberapa karena tidak bisa memetakan itu justru sekarang yang bahaya itu kluster keluarga itu seperti apa pak dalam WHO membuat skenario ada istilahnya yang pertama tidak ada kasus dilaporkan di skenario pertama bagaimana antisipasi yang kedua adalah sporadik model-model skenario adalah kasus baru 2-3 itu sporadik itu di awal-awal dan yang ketiga adalah skenario dimana modelnya adalah kluster nah itu yang waktu terkluster nah yang paling barah itu adalah skenario yang terakhir ini disebut dengan komunitas pendularan itu sudah di komunitas kita tidak tahu lagi mana imported mana yang local transmission nah kondisi keluarga masih bisa kita sebut komunitas ini artinya sudah terjadi penularan itu bukan hanya kita bisa memetakkan ini di kantor ini di bank ini di kampus sekarang sudah banyak di rumah nah tertentu evidence itu salah satunya itu adalah analisis data nanti dan saya mendapatkan itu bisa membuat pernyataan itu karena memang ada beberapa yang melaporkan ke saya dan ada juga pihak-pihak apa namanya kampus dan juga keluarga yang kita dapatkan informasinya bayangkan yang di daerah-daerah yang kita tidak tahu saya kira juga sama penularan itu banyak terjadi di keluarga yang tadi banyak mungkin salah satu anggota keluarga yang abai terhadap protokol kesehatan artinya sosialisasi untuk protokol kesehatan ini Pak cuci tangan pakai masker menjaga jarak itu memang harus ke semua individu yang ada di karena misalnya Pak Dev di rumah tangga sangat patuh dengan protokol ibu juga eh ternyata anak main entah dimana dapat kena juga semuanya itu juga terjadi ada satu kasus gak bisa jauh-jauh di kompleks saya juga seperti itu malah anaknya main sepeda tanpa menggunakan masker dan anaknya ini juga sama dengan anak-anak yang lain tidak menggunakan masker juga nah kebetulan yang anak ini orang tuanya positif karena positif adalah mamanya dan sebelumnya adalah papanya yang beraktifitas di luar tanpa menerapkan protokol kesehatan menular keluarga dan anaknya di swipe positif juga bayangkan itu anak-anak yang sama bermain sama dia udah merupakan pentak-anak yang menjadi pertanyaan yang berat adalah gak semua anak-anak tentang keluarga itu mau di swipe bayangkan dia pasti akan cemas ketika dia ada gejala nah sedangkan dari informasi atau kasus yang dilaporkan bisa dikatakan lebih dari 80% adalah orang OTG nah ini yang beratnya COVID-19 ini adalah OTG ini karena apa orang tanpa ada gejala dan bagaimana bisa meyakinkan untuk menangkapnya coba coba saya bayangkan saya bingung contoh kayak demo misalnya kayak orang demo ini kalau kita lihat dia anggap dia kontak pas demo itu kita hitung aja 12 hari masa ini apa 15 hari kita tunggu aja nanti gejala yang paling berat itu kan pada minggu-minggu pertama nah akan ada gejala kalau dia punya gejala berat itu nanti kita tunggu seminggu lagi kalau sekarang dia tidak ada ini tinggal tunggu aja kalau memang berat kita tunggu di rumah sakit kan gak mungkin kita melihat memantau makanya kita bisa memprediksi kasus akan lebih berat minggu depan karena demo kan minggu kemarin ini minggu depan kan kemungkinan berat ketika dia punya gejala ya enggak dan itu kan terangkapnya adalah tentu di rumah sakit dan kegias mas orang udah sesak nafas demam kecuali dia gak mau karena orang kan tenaga kesehatan kan tidak men-tracing semua orang yang dimuat ini untuk disweb kan tepat basisnya dari penularan tracing itu Pak ya makanya di sisi lain saya katakan itu namanya pasif case finding jadi secara pasif dia menunggu kasus itu bukan aktif case finding yang kita mencari kasus apa mencari kontak erat yang kita akan tracing ke depan kita lecap sementara penularan terus terjadi sedangkan penularan terus terjadi Pak Pemprov Sumbar bersama DPRD kan sudah menggolkan bahkan sudah terregistrasi juga di Kemenagri Perda AKP adaptasi kebiasaan baru jadi tercatat Perda nomor 6 tahun 2020 dan sudah mulai 10 hari kalau enggak sudah seminggu akhir bukan lalu Pak ya sudah mulai diterapkan Pak DPRD ini efektif enggak sih Pak karena PSBB yang seperti yang Pak DPRD usulkan bukan tidak mungkin PSBB diterapkan lagi Pemerintah enggak 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 lakukan itu Perda mereka pegang sekarang efektif enggak sih Pak yang pertama adalah saya jelaskan dulu bagaimana kronologisnya apa peraturan ini sebenarnya gini ketika waktu PSBB Pak Gubernur sebenarnya gelisah juga karena apa waktu PSBB itu bagaimana menindak orang yang tidak patuh dengan pemberlakuan PSBB ini termasuk juga orang yang menar mandi juga keluar rumah padahal kan sudah dibatasi itu menjadi kegalauan atau ya bimbang juga karena tidak ada aturan yang bisa malah menindak secara tergasi termasuk juga kepolisian Sampau PP dan lainnya nah dan salah satu itu memang sudah ada niatnya Pak Gubernur yang membuat perda ini tapi Pak Gubernur menyampaikan waktu itu saya ingat betul pas diskusi itu gak mungkin Pak Den membuat ini butuh kalau perda bertahun-tahun jadi itu bukan menjadi opsi waktu itu karena memang ya belum di DPR nanti belum di Kementerian tidak terbayang dengan perda yang bisa cepat sekarang ini kalau tahu cepat seperti ini mungkin dari dulu sudah dibuat oleh Pak Gubernur karena memang selama ini perda tidak ada yang tercepat dari perda AKB ini mungkin prosesnya karena semua karena semua sudah pikir keselamatan Pak ya politik mungkin dikesampingkan dalam masalah PURD ini bisa saja karena memang emergensinya nah seharusnya kita berpikir juga kalau tahu emergensinya mungkin sudah paling duluan meskipun terlambat juga tetap paling duluan dari yang lain seperti itu nah sekarang kita bicara efektif kalau kita lihat dari perda itu awal-awalnya sebelum draft terakhir ini awal-awalnya itu yang saya kritisi saya juga diundang oleh DPRD untuk memberikan masukan waktu itu awal-awalnya berpikir hanya bicara sanksi apa yang Pak Gubernur sampaikan itu kegalau untuk menindak tapi dalam tanda kutip saya sampaikan kalau hanya perda bicara sanksi saya kira enggak bukan itu masalahnya kenapa kalau dalam ilmu ya kesehatan masyarakat dan ilmu promosi kesehatan itu penegakan hukum itu adalah jalan akhir apalagi pasti kan ada benturan orang kan ditindak segala macam gitu kan nah yang paling apa nama krusial itu adalah apa menjadi tanggung jawab pemerintah dan awalnya itu tidak ada di pasalnya itu terutnya menyediakan masker terus bagaimana upaya pengendalian terus apa bagaimana nanti langkah-langkah yang diambil nah disitulah kita kasih masukkan makanya akan menjadi komprensif terus yang kedua adalah apakah perda ini hanya bicara covid atau bicara pandemi yang mirip dengan covid apakah bisa tercover nah akhirnya tambah pula pasal yang terakhir jadi bentuk jenis pandemi yang mirip itu masih bisa dipakai jika perda ini belum dicabut karena memang modelnya disitu diatur bagaimana hak dan tanggung jawab pemerintah termasuk juga individu termasuk juga pengelola yang dalam hal ini restoran dan lain-lain nah pertanyaan efektif tidak efektif tentu kalau menurut saya kita masih menganggap bersyukur dibandingkan provinsi atau di daerah yang lain nah efektif tidak efektif itu tentu adalah penegakan hukum di lapangan nah jadi masalah kenapa perdana di luar kalau saya baca naskah akademiknya itu adalah sebenarnya apa namanya buruknya sosialisasi dan komunikasi sebenarnya kalau saya melihat momentumnya sudah lewat kalau seandainya ketika PSBB semua kita ditahan di rumah di saat itu sosialisasi protokol kesehatan benar-benar digencarkan dan kalau kita misalnya di Iverda disahkan ketika momentum seperti itu mungkin lebih efektif karena kalau sekarang saya lihat masyarakat benar-benar tidak peduli pakai masker atau tidak ada yang tidak percaya covid jadi memang iya dengan kondisi dulu itu dengan sekarang memang berbeda tapi kalau di dalam intervensi tidak ada yang terlambat dalam edukasi karena kita mempersiapkan istilah covid-19 dia akan bergelombang kita akan menghadapi gelombang-gelombang berikutnya ketika kita sudah berhasil melandaikan atau menekan angka penularan nah ini harus dibentuk nah perda tetap akan menjadi apa namanya senjata juga di dalam bagaimana kita bisa menekan orang pergerakan orang kalau memang penegakan dan sosialisasi ini memang masyarakat paham bahwa perda ini adalah tidak hanya bicara apa mencangsi-sangsi bila upaya di dalam pengendalian itu sendiri nah orang yang tidak satu dan yang menjadi menarik adalah yang paling beban yaitu double itu karena apa yang terlimat tadi orang yang tidak sudah tidak percaya lagi dengan covid jadi kan ada dua beban di sisi lain ini mau disosialisasikan bagaimana mengembalikan scene of crisis supaya bukan kita menakutkan tapi ada juga kekhawatiran itu tapi sekarang tidak ada kita masih ingat waktu PSBB itu memang atmosfernya jalanan sepi artinya memang saya melihat di sisi lain pemerintah ingin membuat masyarakat confidence tapi di sisi lain pemerintah tidak siap mempersiapkan bagaimana masyarakat itu percaya malah sudah lewat itu sudah anti-klimat saya istilahkan jadi memang kalau tidak hati-hati dengan penjumlahan kasus akumulatif perharinya juga ratusan dan lima ratusan nah bisa jadi ini jadi apa sudah masuk benar-benar kondisi yang tadi saya katakan scenario terakhir itu adalah penjumlahan sifatnya komunitas dan kita tidak akan bicara klaster kita tidak tahu penjumlahannya apakah imported cases apakah local transmission karena memang orang semua berkita makanya salah satu rem yang paling efektif artinya kalau tidak rem ini belum efektif tentu kita melakukan yang namanya lockdown atau memang PSBB yang benar-benar apa namanya dibatasi orang memang dibangun lagi tapi kan kita mendengar bahwa pemerintah tidak akan saya takutnya takut saya nanti pemerintah menjilat sudah sendiri ketika memang tidak bisa ini dikontrol nanti jangan-jangan memang atau memang herd immunity yang menjadi scenario terakhir jadi memang kalau herd immunity artinya ya siapa kuat siapa yang bertahan dan kita menunggu berapa 60-70-90% terinfeksi di populasi dan sambil juga terkenal vaksin artinya memang menurut saya saran saya bagi epidemiolog kalau kondisi seperti ini terjadi memang artinya kalau bahasa padang selama yang selesai sendiri selama-selama seperti itu bagaimana dan termasuk juga kelompok-kelompok yang berisiko ingin mau tanggung jawab siapa makanya itu menjadi pertanyaan saya supaya pemerintah ada empatinya di dalam hal ini kalau ingin menyelamatkan nyawa satu nyawa itu berharga terhadap apa namanya bangsa ini atau warga ini tentu ini menjadi pertanggung jawaban pemerintah karena memang remote control itu pemerintah bisa mengontrol warganya atau masyarakat gastan remnya itu di pemerintah Pak saya pengen kembali lagi Pak soal penanganan sebenarnya kan istilahnya kalau misalnya striker itu sebenarnya kan dinas kesehatan harusnya yang aktif sebenarnya dinas kesehatan misalnya mereka yang mengontrol lab melakukan tracing terus bagaimana melaporkan kepimpinan mereka termasuk mereka melibarkan epidemiolog Bapak bagaimana sih Pak melihat dinas kesehatan di provinsi sampai kabupaten kota di Sumatera Barat karena saya kita di BDN mungkin tidak terlalu melihat gimana branding case kalau saya melihat gini memang seharusnya kalau saya berpandangan di dalam menghadapi pandemi ini tentu kan bicara kesehatan seharusnya menjadi lidernya adalah dinas kesehatan baik di kabupaten kota maupun juga di provinsi nah tapi memang disini saya tidak melihat karena memang ada dibuat tim gugus berbeda dengan di luar negeri tidak ada tim NK seperti ini tidak ada tidak ada Pak ya tidak ada karena memang langsung ditangani oleh dinas kesehatan gitu kan di Thailand juga tidak kita ini kan terlalu banyak penitian ada tim gugus terus juga PNB artinya koordinasinya jadi tidak bagus termasuk kebijakan dulu kayak PSBB itu kan kementerian kesehatan yang mengeluarkan bukan kepres dari presiden akhirnya kementerian yang lain membuat kebijakan kayak hubungan gitu ya masih memperbolehkan di sisi lain minimeran jadi tidak sinkron gitu kan nah kembali ke sini jadi memang kalau kita mau menata mau menata ulang strategi pengendalian ini khusus di Sumatera Barat ya ditempatkan lah memang dinas kesehatan sebagai lidernya termasuk juga jalur apa namanya jurubicaranya ini kan kita kayak main focus seharusnya kan dinas kesehatan bisa menjelaskan bagaimana severitas kedaruratannya di dalam kondisi ini tidak hanya bicara menyalurkan tapi kan banyak pertanyaan-pertanyaan media bagaimana kondisi dan bagaimana transmisi itu kan bukan kapasitas Kominfo yang bisa menjelaskan itu Kominfo bisa menjadi bagian bagian dari tim itu karena memang bicara komunikasi mungkin untuk komplikasi tapi menjelaskan substansi tentu bukan Kominfo menurut saya karena memang bukan apa-apa saya membandingkan kayak di Kalsel itu memang dinas kesehatan jadi bicara ini salah satu disitu saya melihat dan saya kira juga saya juga tidak bisa menganalisis juga secara tapi saya merasakan saya terlibat di awal itu memang seolah-olah memang dinas kesehatan seperti kehilangan rohnya saja karena memang saya melihat banyak di dalam pemberitaan dan juga strategian seolah-olah testing yang menjadinya kunci karena memang kita memahami kapasitas lab fakultas kedokteran itu memang leading berbeda dengan provinsi yang lain kita beningkan saja Jakarta 52 lab sedangkan kita hanya 2 lab yang satu tingginya di sini ternyata kapasitas testing kita beda dengan DKI tapi apa pemerintah luput kita tidak bisa mengandalkan hanya testing saja tapi tentu juga bicara surveillance itu di dinas kesehatan tracingnya itu terus surveillance tidak hanya mengumpulkan data tapi bagaimana menganalisisnya terus bicara isolasi bagaimana isolasi yang benar apalagi yang sifatnya mandiri di edukasinya kalau disusuruh di rumah saja berkliaran saya melihat Pak Dev kasus meledak ini kayaknya karena luput untuk memperhatikan OTG ini Pak orang tanpa gejala isolasi mandiri terus apa iya dikontrol apa iya dikurung di rumah jauh sih seperti itu itu yang tidak ada karena memang juga saya kira dinas kesehatan pun juga terbatas orangnya di masing-masing wilayahnya Bukesmas misalnya jadi memang seharusnya kalau memang kita melihat secara kongrensif yang tadi sebuah rangkaian itu dari edukasi nah yang perlu digerakkan karena di Bukesmas itu punya mesin sosial ada kader yang menjadi startling misalnya yang ada desa siaga negari siaga jadi menurut saya adalah sebenarnya mesin-mesin sosial itu sudah ada gak perlu lagi kita buat yang sekarang di negari tagih gak usah buat yang baru-baru lagi itu sudah ada sebenarnya Kampung Gojek kan ada juga jadi itu kan mesin-mesin sosial mau apa sosial kapital yang ada jaring sosial itu sebenarnya digerakkan yang menjadi pertanyaan saya gak bisa jawab sekarang kenapa mesin sosial yang terbangun di masyarakat itu pas covid ini hilang aja kita punya beban stunting kita punya beban misalnya yang contoh apa cakupan imunisasi itu gak gerak apakah ketakutan apa ini pertanyaan saya siapa yang mau menggerakkan mesin sosial itu ya tentu juga pemerintah artinya satu komando dari atas misalnya dari gubernur ke kepala daerah ke kepala daerah ke dinkes masing-masing dan sebenarnya perlu gak sih pak sebenarnya diperkuat dinkes kalau misalnya semua dinkes kabupaten kota itu kuat masing-masing punya penganalisis surveillance artinya sebenarnya bisa diminimalisir kalau tadi dinkes ini benar-benar jadi leader itu seharusnya iya karena memang epidemiolog ada masing-masing kabupaten kota provinsi kan sebagai ya collecting data secara provinsi dan mungkin memberikan penguatan atau memberikan apa namanya pendampingan di dalam strategi penendalian dan saya kira memang peran banyak itu adalah teman-teman di kabupaten kota seperti itu pilkada tetap berlanjut pak dan ini kan ancaman di kluster-kluster baru gitu apalagi udah masa kampanye oke mungkin di bulan pertama kampanye masih tahan diri semua gitu gimana di satu bulan menjelang pemilihan kalau saya sebagai epidemiolog juga melihat karena memang kalau kita bicara epidemiologi itu ada tiga pertama bicara orang waktu dan tempat nah kita melihat di dalam sumber penularan nanti dan bicara orang ini tentu kita melihat disini adalah kan eventnya eventnya itu adalah pilkada sama juga yang kedepan kan MTQ gak usah karena MTQ ini juga menjadi pertarungan karena memang MTQ juga saya mendengar ada juga mengatakan separohnya nanti dari dua tapi memang Kavilah ini kan berdatangan juga dan itu dari semua provinsi termasuk zona merah zona apapun nanti masuk kesumbar pak ya itu juga menjadi apa namanya saya katakan terlalu dengan kita lihat padang dengan kondisi saat ini apakah itu tidak dikaji ulang atau memang membuat skenario mau jadi bukan merah lagi tapi jadi hitam nanti ke depan kalau tidak diatur betul di dalam menilai ini karena tidak hanya itu jangan-jangan bahwa yang datang ini bukan membawa bil malah terjangkit di sini mereka menjemput ke sini jadi memang harus dinilai betul dikaji betul karena memang bagaimana protokol yang diterapkan dan bagaimana penggerakan malah di sisi lain saya melihat sebelum kita bicara kadang-kadang bicara MTQ ini saja bukan bicara pas waktu ketika lombanya mungkin kalau lomba sama kayak pemilu waktu pas mencoblos kita diatur waktu diatur yang paling berat itu adalah ketiga agenda di luar itu agenda-agenda di luar itu jalan-jalannya mau shopping mau misalnya misalnya kafilah-kafilah yang belum pernah ke Sumatera Barat pasti mereka ke pantai ke Bukit Tinggi belanja dan kuliner ini yang harus dibikirkan kalau enggak ini menjadi sumber pemularan yang luar biasa ke depan artinya di event dua event ini Pak ya di Kada dan MTQ ini sebenarnya ini kayak tantangan sangat berat di Sumatera Barat kalau pindahkan COVID ini di Kada juga seperti itu kita juga mengingat sebuah rangkaian yang tadi saya katakan tidak hanya pas waktu pencoblosan tapi sebuah rangkaian itu mulai dari kampanye termasuk juga setelah pasca pencoblosan itu orang yang menggugat orang yang kendimu lagi itu gimana akan ada masa yang digerakkan masa digerakkan apakah itu sudah terpikirkan perhitungan karena saat mengantarkan para pasangan calon ke KPU aja itu ada berapa kluster yang terbentuk kayak di 50 kota di Agam juga bahkan komisioner KPU ini ada yang kenal itu salah satunya Pak dan masih terkait dengan Vilkanda Pak ada banyak wali kota dan bupati petahanan itu ikut bertarung lagi dan mereka saat ini turun cuti kampanye dan kebemiminan digantikan oleh PJS yang sebenarnya bukan pada tidak semuanya ahli dalam pengendalian pandemi seperti apa sih Pak apakah ini justru makin parah nanti Pak karena komando masing-masing daerah itu lagi abstain nah ini juga apa namanya salah satu kan memang kepemimpinan ya dalam artian tentu karena double position artinya memang posisi yang double di sisi lain ada yang tim gugul tapi juga menjadi PJS kepala daerah nah ini juga harus hati-hati di dalam nanti mengambil kebijakan terkait di daerahnya apalagi semuanya tentukan kepemimpinannya dalam menjalankan administrasi apa namanya pemerintahan seperti itu nah tentu di sisi lain juga harus banyak juga yang PJS-PJS ini juga bertanya atau berkonsultasi dengan ya tim pengendalian dalam hal ini tapi karena tumpang tindih itu bisa jadi salah satu faktor kegagalan di dalam kita pengendalian karena sibuk pilkada dan sibuk mengurus pemerintahan yang seharusnya tidak kapasitas tapi karena memang eslone yang apalagi kalau nanti sudah terpilih misalnya terpilih calon yang baru pasti orang-orangnya diganti lagi nah ini yang perlu diperhatikan karena memang ya tentu saja pemerintah dalam hal ini itu kan provinsi seharusnya tetap mengontrol ada yang ada di kabupaten kota seperti itu Pak kalau Pak Dev secara pribadi Pak melihat bisa berakhir gak sih Pak pandemi ini ya ini pertanyaan yang menarik ketika ditanyakan kapan pandemi berakhir nah kita gak bisa menjawab kapan pandemi ini berakhir tapi ketika bisa kita pandemi ini tetap berjalan kapan kita bisa ketika upaya perubahan perilaku itu terbentuk di masyarakat baru kita karena pandemi berjalan terus sedangkan kita beraktivitas makanya ada penyesuaian ada perubahan adaptasi ada perubahan orientasi baik kita bekerja beraktivitas artinya kehidupan normal kita sebelum pandemi ini kayaknya yang udah gak ada lagi karena memang kita lihat itu terjadi karena memang kalau bicara pandemi virus ada tetap ini memang itu salah satunya kita bicara vaksinasi sampai terjadi health immunity itu dan kita bisa melihat kasus-kasus yang lain kita kayak ditanya HIV kapan berakhir ya dia tahu apa nih ubatnya sampai sekarang juga belum belum ada seperti itu tetap juga ada tapi bagaimana kita bisa memproteksi karena juga transmisinya juga beda-beda perilaku seksual dan lain-lain dan ini kita-kita pahami ada terjadi perubahan-perubahan perilaku makanya ceritanya pandemi itu kapan berakhir ya saya menjawabnya ini adalah ketika masyarakat itu memang siap atau terbentuk upaya perubahan perilaku itu dalam hal ini adalah kebiasaan baru ketika kita menggunakan masker cuci tangan dan bergerak juga menjaga jarak menyeluruh seperti itu dan saya kira jenis-jenis pandemi seperti ini pun juga upaya pencegahan atau protokol kesehatan itu tidak jauh berbeda dari yang kita pelaksanakan pada saat sekarang Pak Deh kerap berbenturan saya bukan mengadu-ngadu tapi berbenturan antara sisi epidemiolog dengan sisi pengembangan ekonomi sebenarnya kalau dari Bapak sebagai ahli epidemiologi sebenarnya ada tetap temukan supaya penanganan covid tetap berjalan ekonomi tidak terhambat karena kalau misalnya ekonomi PSBB lagi perekonomian anjlok sementara pemerintah tidak siap lagi untuk memberi makan masyarakat titik tengahnya kalau dari sisi epidemiolog gimana ya tentu epidemiologi epidemiolog tentu memberikan solusi bagaimana kepada pemerintah dengan problem yang ada terkait pandemi nah tentu ini juga menarik tentu kalau kita berkacamata kesehatan masyarakat tentu keselamatan dan kesehatan itu menjadi utama tapi kalau orang ekonomi melihat tentu bagaimana mau sehat ekonomi gak jalan uang tidak ada bagaimana mau makan jadi tarik menarik seperti itu nah tentu bagaimana kita beriringan tapi ada juga istilah human development is more than important the economic growth artinya apa human capital itu menjadi penting human resources itu menjadi penting jadi ada satu pertanyaan kondisi ekonomi apa yang kita bisa bangun kalau kita sakit itu satu pertanyaan ekonom yang pro bahwa memang kita sehat dulu baru kita ekonomi bisa kita orang kaya tapi dia sakit dia gak bisa menikmati apa nah itu itu juga satu jadi memang tentu ada juga beberapa pandangan memang ini saling beriringan berkolaborasi dia tapi memang itu pilihan tapi memang bagaimanapun tentu kita mengatur strategi itu yang kita utamakan memang keselamatan dan kesehatan dan sisi epidemiologi tentu menunjung itu pada kita bicara ekonomi dan perspektif yang lain oke pak dari tadi serius mulu kita mendengar langgam ya saya pengen menggali lebih ke gimana sih ceritanya pak Dev ini bisa menjadi masih sangat mudah dan karirnya cukup cepat gitu sebenarnya pak Dev ceritanya kenapa sih pak awalnya tertarik ke dunia cashmas pak boleh diceritakan pak ini menarik jadi memang pas awal itu ya kan saya SMA dari SD sampai SMA kan di di Padang di Sumbar dan saya apa namanya SMA di SMA 3 Padang dan saya memang ingin gak mau saya kuliah di Padang memang saya ingin pokoknya di luar Padang di luar Padang mau merantau pak ya pokoknya intinya itu dan saya tidak juga tidak mau apa namanya mengotak-ngotakin saya jadi ini jadi itu enggak pas awal-awal yang penting saya tidak mau dipandang saya ingin merantau nah tentu kondisi itu waktu itu memang banyak menyarankan termasuk orang tua gitu kan di kedokteran seperti itu semua orang pasti tanya tapi kita juga mengukur-ukur gitu kan tapi yang lebih-lebih nanti kalau kesehatan gitu kan atau juga yang pengen mengambil teknik gitu kan nah jadi pas itu saya cobalah di UI apa namanya mengambil jurusan apa namanya kesetan masyarakat karena memang menghukum-hukum kalau kedokteran mungkin enggak yang enggak tembus itu kan berserta masyarakat dan pertempatan waktu itu hampir juga saya tidak kuliah karena memang tahun 98 itu orang lagi apa namanya apa namanya lagi jolak reformasi sempat orang tua tidak mengizinkan karena saya Agustus sedangkan Juli sekitar April Juli itu kan orang membesar-besaran kan di Jakarta tapi ya ini kesempatan saya tetap rangkat gitu kan nah sampai juga gini kalau kita bicara kesehatan masyarakat ini jadi kalau dulu orang bertanya di kelas itu Feb sekelas saya dia tanya pilihan satu kamu apa siapa pilihannya pasti jawabannya semuanya kedokteran jadi yang lulus ini pilihan satu apa pilihan dua pilihan dua jadi di sana itu di sekelas itu jadi memang kesemas ini jadi karena kita bicara kalau kedokteran kan klinis kalau di kesemas ini kan pencegahan jadi dulu pas zaman saya itu memang tidak banyak yang mengenal namanya kesehatan masyarakat sarjanda kesehatan masyarakat apalagi bicara epidemiologi ilmu apa kita tidak tidak tahu sampai juga gelarnya juga SKM sampai bilang ini susu kental manis sekarang juga seperti itu ini memang banyak tidak tidak usah kita mahasiswa kita saja menjelaskan ke orang tua yang tidak tahu Anda mau jadi apa nanti dan ternyata kita baru menyadari public health itu ternyata jadi masa pandemi ini semua orang tahu kesehatan masyarakat epidemiologi ini seharusnya pencegahan jadi mother of public health itu adalah epidemiologi karena mencegahan lebih baik daripada mengobati siapa yang mau sakit itu kan ini seperti itu akhirnya kita mendalami dan saya juga disana di kesemas itu juga banyak jurusannya keminatannya ada administrasi kebijakan kesehatan ada kesetan lingkungan kesehatan serja epidemiologi ada biostatistik ada gizi itu masih dalam dalam kaitan serta masyarakat ada apa namanya ekonomi kesehatan artinya setelah di dalam itu Pak Dev baru menemukan oh ternyata tidak sesimpel dan baru memahami dan itu awal-awal juga tidak mengerti juga pas sudah semester-semester ya tahun-tahun ketiga itu baru-baru menyadari nah dan saya tertarik awalnya itu memang kesehatan lingkungan di SESD nah disitu baru saya memahami epidemiologi dan mengambil epidemiologi lingkungan menjadi minornya dan saya S1-S2 di UI nanti jadi menarik juga dosen saya karena saya sudah-sudah di UI sampai dosen saya bilang gini saya kuliah S2 itu si Dev ini 1-S2 pasti S3-nya di UI nah disitulah agak tertantang juga saya saya sampai dalam artisnya saya bilang saya gak mau di UI lagi saya membuktikan nanti lihat aja saya harus keluar sama saya juga kuliah keluar apa namanya dari padang saya punya kuliah di luar negeri mungkin semuanya depok jadi memilih ke Thailand untuk lanjut S3 PhD-nya disitu jadi gini sebelum saya ngambil S2 itu karena saya termasuk dosen yang pertama pada zaman Pak SBY baru jadi presiden itu CPNS di Bukat 2004 sekian lama moratorium dan itu pertama dan terakhir dosen diterima S1 dan kebetulan di kedokteran itu memang ingin membuka Fakultas Kesehatan Masyarakat jadi dibutuhkan waktu itu formasinya 6 SKM dan saya waktu itu di UI sudah jadi asisten karena saya memang dipersiapkan untuk jadi dosen di UI saya sudah asisten di Departemen Kesehatan Lingkungan itu nah disitu ternyata orang tua saya suruh pulang ini ada pembukaan CPNS padahal gaji saya sudah 4 juta zaman itu 2004 2004 karena waktu itu BHP karena memang badan hukum jadi menggaji asisten dosen itu ratenya diatur oleh UI tapi akhirnya dihapus juga sekarang menjadi PTNBH itu memang segitu saya tidak tidak ini memang memang menarik menggiurkan sekali makanya saya bilang saya tidak mau saya harus jadi dosen disini dan orang UI mau mengelihkan saya nah ternyata orang tua suruh pulang tes pas itu ini kesempatan gak banyak SKM karena waktu itu SKM gak banyak orang yang gelar SKM waktu itu kan apalagi kamu kan dari UI itu ini tes untuk Universitas Dallas ya Universitas Dallas sedangkan saya misalkan saya menjadi dosen UI suatu waktu itu di UI gak ada formasi karena dia udah berat beralih status BHP itu badan hukum pendidikan itu nah pas pulang ternyata saya mendaftar terakhir karena ATP saya masih jadil kartu kuning gak ada itu diurus oleh orang tua semua dan saya pas tes saya balik ke depok lagi karena saya jadi asisten itu kan udah kerja dan sampai saya tidak tahu kapan pengumuman CPNS karena dalam zaman itu apa ya gak mungkin lulus rasanya karena saya beranggapan CPNS itu pasti ada orang dalam jadi kita berasal ini percumaan tapi saya nyenangin orang tua yaudahlah tapi gak tahu ya apakah ini doa atau apa ini pengalaman saya bilang gini orang tua gimana ujiannya dari betulan insya Allah gak bisa jawab Pak Amal insya Allah kalau gak ada permainan-permainan apa namanya calo atau main orang dalam ini insya Allah saya lulus sempat saya sih tegas kalau ini rasanya saya lulus kalau memang ditakdirkan kalau memang nyimuni karena memang dulu itu gak ada wawancara tes tulis tes tulis langsung di situ agak percaya diri jadi gak ada dia barang itu tes langsung agungnya langsung dibawa tapi kalau sekarang dosen kan gak ada wawancara kadang-kadang ada yang di jalan ada yang di jalan ada yang di tinggikan nilai wawancaranya itu dulu gak ada jadi orang dulu tes biarnya sumbing mau gagap tetap aja terima dosen karena gak ada tes wawancara gak ada hanya kesehatan kan secara dan itu setelah itu saya lulus sedangkan di UI itu yang dilemanya di situ di PNS sedangkan ini calon dosen saya gak masalah juga jadi calon dosen PHP itu karena memang NIP-NIP NIP bukan NIP nasional kayak CPNS tapi gajinya sama gitu dengan nirainya nah disitu akhirnya saya apa namanya memilih karena orang tua kan padahal saya gak mau bener jujur saya kuliah di Jakarta saya gak mau ke Padang saya ingin memang mengabdi di Jakarta maksudnya bekerja di Jakarta gitu sampai seloroh juga kalau saya tidak dipanggil jadi gubernur saya gak pulang saya kembar kembaran saya ini juga kuliahnya di Padang di Poltekes akhirnya ketemu di di FKMUI juga di Kesmas tapi beda bidang dia keselamatan kerja jadi makanya dia lari ke swasta safety untuk safety di tempat pekerjaan nah akhirnya sama dan itu akhirnya ya saya kuliah BS2 yang tadinya dibiayai rencananya UI akhirnya dibiayai oleh undang dan itu tidak lama karena saya termasuk cepat itu karena hanya satu tahun setelah itu saya juga ingin cepat untuk kuliah meskipun tawaran banyak menjadi Kaprodi karena S2, S3 mau dibuka waktu itu tapi karena memang prinsip saya kena haus juga ilmu dan memang saya ingin cita-cita saya ingin karena waktu itu kalau di Kesmas yang paling menakutkan belajar itu EPID ini karena berat pertama yang bisa statistik terus juga bicara penyakit orang gak suka berbeda dengan bicara kesetan lingkungan atau gizi itu mungkin agak menarik Pak Daphon apa tertarik di situ nah karena gini saya melihat karena Kesmas itu ibunya adalah epidemiologi ini basic Kesmas itu orang mau jadi sarjana kesetan masyarakat pasti wajib mengambil mata kuliah dasar epidemiologi nah dan menurut saya ini yang harus dikuasai gitu dan orang tidak banyak dokter Kesmas banyak tapi dokter epidemiologi gak terlalu banyak kalau Pak Daph sekarang nih ya dokter epidemiologi dan saya kira di sumber pun belum ada yang pertama dokter epidemiologi saya gak tahu ya waktu itu zaman itu ya baru saya nah disitulah saya ingin ambil nah itu juga menarik waktu ambil S3 itu udah pilihan juga saya mau ke Australia Amerika Amerika Eropa akhirnya berlabung ke Thailand ini karena memang saya mau review itu ada training dari WHO untuk kajian apa namanya untuk epidemiologi workshop course untuk epidemiologi itu memang di print of song Thailand ini kan DHU singkatannya nah ini menjadi rujukan WHO dan saya tidak tahu sama sekali dan saya coba berkontak dengan profesornya padahal saya juga di Australia kali juga diterima tapi kajian saya memang waktu itu ingin apa tentang perubahan iklim dan apa DPD akhirnya diterima disitu dan saya dapat beasiswa dari Dikti untuk menyelesaikan itu kalau ini gimana ceritanya pak summer school yang Harvard ini menarik ya yang Harvard ini ini juga saya juga gini waktu saya kuliah di UI jadi di UI itu ada dosen saya hanya satu dosen yang alumni Harvard dan saya tertagum sekali ini kadang-kadang kita juga mimpi kalau ngomongnya saya bilang sama dulu ya sama yang saya katakan tadi di awal kata dosen saya itu si Dave ini S3 di UI kalau kita berdoa pokoknya saya harus kuliah di luar saya juga sama ketika saya melihat dosen saya yang Harvard ini kapan saya bisa kuliah di Harvard saya berpikir kalau S3 ini nanti saya sedang menjalani S2 tapi mungkin gak sih orang serintar aman-amannya ini bisa kuliah di Harvard tapi ada motivasi itu dan bapak ini sangat sangat smart dan sangat inspirasi seperti itu apalagi S3 ini Jadon Hopkins jadi kalau ibaratnya S1 nya dokter di UI S2 Harvard S3 itu udah nomor 1 kalau bicara kesehatan nah menarik itu adalah saya dapat besiswa itu dari S8 itu ketika saya studi S3 di Thailand jadi udah tahun ketiga saya hanya menunggu publikasi supaya saya bisa ujian disertasi saya dan disitu karena untuk menunggu paper itu kan lama gak bisa satu minggu jadi karena memang berbulan-bulan itu pun terdentung editornya nah kebetulan waktu itu studi saya udah selesai nah pas kondisi itu saya coba nge-apply untuk Harvard ini karena ada kesempatan untuk kuliah pendek ya sebenarnya summer school itu kan kuliah semester pendek selama dua bulan seharusnya kan enam bulan nah saya coba apply dengan tetap batasan dan akhirnya lulus tapi ada yang menarik sebenarnya masa inggrisnya gak cukup karena dibinta masa inggrisnya enam ratus di sini saya memberikan apa namanya semacam motivasi kepada yang pendengar dan pik langgamnya jadi tidak satu jalan ke rumah waktu itu saya di email sama bagian administrasi atau akademiknya di Harvard yang lain cukup seperti apa motivation data ada terus ada requirement yang lain tapi mohon maaf bahasa inggris sana tidak cukup untuk kuliah di Harvard karena tufel saya cuma 513 nah ada yang satu yang menurut saya yang ingin artinya dia ingin mengupgrade kalau mau tolong dikasih tufelnya yang 600 bayangkan untuk membuat apa untuk meng-create tufel internasional 600 dalam sekejap kan gak mungkin satu tahun saya mencapai itu nah inilah jalannya saya coba email saya yakinkan pihak akademik itu dan saya mengatakan saya adalah mahasiswa PhD di epidemiologi dan ini adalah internasional program dan bahasa pengantar untuk kuliah saya adalah bahasa inggris dan saya meyakinkan saya bisa mengikuti kuliah selama di Harvard sesuai dengan harapan kampus nah belah diterima berapa lama di Amerika Pak di Harvard yang seharusnya 6 bulan menjadi 2 bulan karena ada dipadatkan karena di summer itu kan kondisi tapi ada yang menarik waktu itu ini yang saya kunci hebatnya di Harvard itu ini mungkin tidak ada yang terjadi di Indonesia jadi kita ketika masuk kuliah itu yang pertama yang dicek itu adalah status imunisasi status imunisasi jadi padahal sampai di Amerika di imunisasi lagi ini jadi menarik jadi sama kalau kita naik haji kan kena meningitis gitu kan dia laksin itu karena apa negara berkembang ini dianggap kita membawa virus macam-macam polio dan lain macam dan ditanya itu kalau Fab ditanya apa imunisasi anda apa saja yang anda sudah divaksin Fab kenal-dawang apa buktinya padahal Fab begini ada bukti bukan ada kartu KMS itu seharusnya kartu KMS itu salah satu syarat untuk masuk Harvard bayangkan itu kan kita gak dapat kartu ID Harvard tidak bisa karena masuk kelas pakai itu semuanya naik bus itu benar-benar kartu sakti untuk keperpustakaan gak bisa akhirnya apa meyakinkan itu dia tanya kita jawabkan tandar aja bahwa di Indonesia sudah ada programa vaksinasi secara nasional buktinya apa akhirnya ditanya anda punya dokter keluarga sama tidak dan dikasih form bayangkan dokter keluarga kita juga gak punya kita ke dokter hanya untuk ketika ada sakit baru kalau di sana gak bayang akhirnya itu lah kita akhirnya ke pokesmas di tempat kalau kita punya apa katu askes akhirnya pokesmas yang membuat padahal itu bahasa Inggris juga kita juga memenuhi buat itu kan kapan vaksin A, B, C, B, C, G dan itu kan dianggap kan harus ya seharusnya ini ada yang di vaksin tuh umur waktu satu bulan ada yang tiga bulan ada yang sembilan bulan kan saya karang-karang aja tuh saking ngejelinya Al-Fat ini menilai ini kok aneh sih anda umur segininya udah di vaksin gitu kawan kita citingnya akhirnya dirubah lagi wah benar-benar berliku artinya Pak Adep selama di Amerika itu ada pengalaman baru khususnya untuk dunia Pak Adep kesmas artinya begitu telitinya begitu detailnya untuk kesmas di sana mungkin yang Pak Nef pelajari mungkin yang selama ini kan juga mungkin di Thailand di luar negeri seperti apa sih Pak dunia kesmasnya gimana kita kan tertinggal jauh gak nah ditentu kalau di sana kesmas tidak bicara penyakit-penyakit kalau di kita kan penyakit orang miskin diare apa namanya campak karena makanan gak bersih yang seharusnya itu sudah gak ada di Amerika itu sekarang penyakit bandnya penyakit degeneratif bicara obesitas gemuka hipertensi diabetes melitus yang komplek di sisi kalau kita masih bicara diare campak itu penyakit-penyakit orang miskin itu kan ada istilahnya reemerging di sisi seharusnya memang di kita yang penyakit yang berkembang ini orang udah arah ke sana bicara genetik dan kita juga baru tau ternyata polio itu tidak semuanya harus di polio hanya genetik-genetik tertentu saya curiga juga nanti covid-19 ini hanya genetik genetik tertentu saja yang punya reseptor yang bisa menginfeksi sedangkan kita nanti divaksin semuanya padahal efek vaksin juga ada juga juga pro kontra ini juga harus hati-hati ini memang disana public health benar-benar apa namanya saya belajar itu kebetulan banyak bicara epidemiologi juga mengenalisis data dan mereka itu memang melihat secara ofensif di dalam membuat suatu kajian dan inilah kita terapkan di Indonesia jadi memang banyak ilmu-ilmuwan itu yang kita masih aus keilmuwan kita yang ingin kita pelajari lebih detail termasuk komplek disisi itu karena memang tidak hanya faktor yang selama ini kita lihat dari agennya tapi juga ada bicara genetiknya itu kan main gen lebih spesifik jadi kita sudah banyak yang membahas juga bagaimana Pak Dev ini petualangannya di dunia akademis praktisi juga Pak Dev ini kan konsisten terutama di masa pandemi ini memberi masukan kepada pemerintah memberikan kajian-kajian mengkaji kemungkinan-kemungkinan terburuk kan ada juga selentingan Pak Dev menganggap Pak Dev cari panggung sebenarnya kan tidak seperti itu Pak Dev adalah berbicara sesuai dengan keilmuwan bagaimana Bapak menanggapi dibilang cari panggung ini kan menarik tentu banyak juga apalagi sekarang kan epidemiolog dimana tidak hanya semuanya sudah mengaku epidemiolog semua yang pertama tentu kalau kita tidak menyuarakan yang menyampaikan ilmu yang kita peroleh berdosa juga kita punya ilmu kita punya ilmu kita tidak peroleh ini merupakan bentuk syukur yang kita peroleh dan kita tahu dan kita punya kemampuan untuk itu kita punya kepotensi kalau kita tidak suarakan kita masuk orang yang kukur nikmat juga kan sudah dapat tapi tidak kita sampaikan untuk membantu pemerintah nah pertanyaannya adalah apakah pemerintah mau mendengar kita apa tidak itu kan perusahaan pemerintah yang penting saya menyampaikan betapa betapa kerasnya mau menyampaikan mau orang menganggap ini tapi nanti orang membuktikan apa yang saya katakan benar apa tidak itu kan menjadi konsekuensi yang harus diterima bagaimanapun itu tadi saya takut berdosa saja kalau tidak tidak sampaikan apalagi kita menyangkut bukan kepentingan individu tapi kepentingan orang seperti itu kalau bicara panggung Pak Edef juga punya panggung seorang dekan muda pendengar langgam Pak Edef kan sudah di karir cukup bagus menjadi dekan di usia muda bahkan Pak Edef juga pernah mencalonkan sebagai rektor gitu Pak ya sebenarnya cita-cita Pak Edef apa lagi Pak? ini mudah pertanyaan ini sedikit saya feedback ya jadi ada waktu itu kalau di PNS CPNS itu kan ada perajabatan kalau di sekarang itu namanya Laksar itu ada pendatang pelatihan dasar jadi waktu di perajabatan itu ada pertanyaan jadi yang di perajabatan itu yang memberikan materi adalah mantan-mantan sekda provinsi jadi ditanyalah yang satu angkatan sama perajabatan itu cita-cita Anda ditunjuk salah satu gak ada yang mau jawab akhirnya bapak-bapak mantan sekda ini sebagai narasumber waktu itu menceritakan tentang tata pemerintahan akhirnya di voting dimulai yang pertama siapa yang menceritanya jadi presiden gak ada yang kebetulan yang satu angkatan saya itu dosen jaksa sama yang dari Komnas HAM tiga ini institusi siapa yang menjadi ketua DPR gak ada yang ketua MPR gak ada dalam bayang saya juga gak tahu kenapa gak ada yang mau angkat tangan diturun ini coba presiden wakil presiden gak ada yang mau juga nah dalam bayangan saya pas diturunin itu dimulai menjadi menteri dalam bayangan saya pasti banyak yang menunjuk dan waktu itu saya menunjuk dan ternyata yang menunjuk cuma saya akhirnya malu juga gitu kan heran juga dan mantan cek dani sampaikan wah bagus kamu ini hebat mimpinya jadi menteri ini gak jelas apa ini masa gak ada yang itu sudah saya turunin dari presiden masa gak ada yang punya mimpin mau-mengatur bangsa ini gitu kan nah selanjutnya yang menarik dimulai ternyata pas itu dikatakan siapa mau jadi profesor baru semuanya termasuk ada artinya kan gak boleh lah jadi kan setiap orang cuma satu boleh jadi memang pas kondisi itu dan termasuk juga jaksa menjadi jaksa agung baru banyak yang menjadi komisioner hak asasi manusia jadi memang kalau dosen yang pasti jadi mimpinya itu adalah profesor tapi kan ini berbeda kayak dekan rektor itu kan tugas tambahan jadi memang sebenarnya dari awal memang pasien kalau kita mengajar ada yang satu menarik saya sebenarnya gak mau jadi PNS tapi kalau PNS dosen mau gitu karena kalau PNS yang ini kayaknya monoton gitu kalau dosen ini kan siswanya ganti berubah tantangan baru lagi PNS rasa swasta ya jadi memang dinamis gitu tapi kalau saya juga gak tahu kalau di birokrat saya kayaknya gak cocok karena memang Gusti Nita dan menjadi pejabat kalau di dosen ini saya sudah nanti jadi ada pertanyaan kalau saya jadi dekan termasuk dekan yang termungkasnya umur 35 kalau dilatih jadi dekan ditanya kok cepat sekali sih mau jadi dekan terus habis jadi dekan mau jadi apa iya mimpi orang kan jadi rektor jadi menteri kalau jawabannya pertanyaan itu jawabannya cuma sederhana kalau gak jadi dekan jadi dosen cuma lihat kan pak mau selir kasih sudah jadi one man jadi rektor umrah kan gitu kalau gak jadi rektor jadi dosen lagi professor kan gitu jadi kalau di kalangan dosen itu gak ada masalah Pak Prof. Yuli Andri nanti gak jadi rektor jadi guru besar di hukum gitu kan jadi dosen biasa jadi gak ada yang perlu disombongkan karena ini menjadi tugas bahan gitu nah itu kan menjadi karir apakah nanti intinya bagaimana kita bisa mengabdi termasuk juga saya mencalonkan memberanikan mencalonkan rektor rektor waktu itu karena saya juga punya konsep punya membangun universitas kuncinya kalau udah tujuannya mengabdi gak terpilih pun gak apa-apa ada masalah dan itu juga ada yang mengatakan cari panggung lah gaya-gaya tapi bisa kita lihat kan juga ada di youtube itu dan saya kira langgam yang pertama yang mengekspos itu syukur juga di langgam itu ya gak masalah kan saya punya punya apa namanya konsep tersendiri gitu apalagi sekarang gak ada istilahnya tua muda yang penting mampu dan kita punya ide untuk usaha dan memberikan kontribusi yang lebih besar kalau untuk cashmas pak kan artinya kalau menurut saya momentum pandemi ini juga ini dunianya cashmas harus berkembang harapan pak apa sih pak supaya cashmas ini ya tampil ya ya tentu gini ya ranah cashmas itu bagaimana jangan sampai ya ada model dua intervensi jangan sampai orang sampai sakit berbeda dengan kalau dari sakit ya apakah dia nanti sembuh atau recover lagi atau memang dia meninggal itulah treatmentnya orang klinis nah tentu kalau di cashmas ini ya bagaimana mencegah itu lebih baik daripada kita memubati meskipun tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya tapi sebenarnya yang paling berat itu memang di ranah cashmas ini jadi kan beda-beda di sisi kedokteran ada juga yang beratnya bagaimana dia bisa mempertahankan orang yang nyaris atau mirmis dia mau meninggal dan bisa di-recover dia sembuh dan di-treatment lagi seperti itu nah di kita ini menjaga kesetimbangan tadi kayak agent host dan informasi itu bagaimanapun itu harus tetap kita kontrol kalau kita memang ingin survive di apa namanya di apa namanya di bumi ini karena memang sekarang kita bicara cashmas lagi kita bicara kesehatan global global health bukan public health global health ini contohnya pandemi ini bicara global health ini tidak bisa kita tangani hanya satu negara saja nah lebih berat lagi ada lingkaran besar lagi dari global health itu adalah planetary health ya kesehatan planet lah istilahnya planet ini bukan bicara kita kesehatan masyarakat tidak bicara hanya manusia tapi bicara pangan energi dan determinan penyakit itu tidak hanya virusnya tapi kemiskinan kejahatan tersebut dengan sosial epidemiologi saking kompleknya jadi mungkin tidak bisa hanya kita bicara penyakit saja karena status kesehatannya itu menyangkut semua sisi kehidupan itu silahnya determinan kalau bahasa epidemiologi determinan makanya orang sudah melingking ada gak hubungan antara penyakit dengan kriminalitas sampai ke sana hubungan-hubungannya dilihat karena faktor sosial memang berdampak juga orang sehat-sehat saja tapi selingkungannya bagus jadinya sakit masuk juga gaya hidup paham gak sekarang di Jepang itu orang gak mau menikah dan kenapa obesitas juga meningkat itu juga menarik kita nilai orang sudah bisa memuasi robot sudah bisa dibuat apa sektos kayak beneran orang gak mau terikat gaya hidup dan juga angka bunuh diri juga tinggi ini kan juga menarik padahal dia artis padahal dia ini kan kebanyak faktor apakah memang ada genetik atau memang sosialnya membuat seperti itu dia bosan aja atau memang gak ada artinya hidup di sini ini kan menarik juga kita paham artinya dunia kesmas itu sangat luas kajiannya Pak Dev jadi ya mungkin jangan ada lagi mungkin bagi calon-calon mahasiswa baru jangan menganggap kesmas itu dibahayang-bayang kedokteran terus atau keperawatan enggak karena mencegah lebih baik daripada mengobati seperti itu jadi ya dunia kesmas bukanlah pantas dipantang sebelah mata mungkin sebagai penutup Pak Dev mungkin khususnya di masa pandemi ini mungkin pesan-pesan Pak Dev kepada pendengar langgam dan masyarakat selalu umumnya Pak Dev jadi pesan saya dari kita apa mengikuti dari awal sampai akhir kita gak tahu benar-benar cepat berakhir juga tapi dalam kondisi saat sekarang itu memang kalau masalah pandemi itu tidak bisa kita bekerja sendiri tidak bisa kita apa namanya kita sampaikan kepada pemerintah dibebankan semuanya kepada pemerintah atau satu keilmuan saja ya bisa karena memang pandemi yang dibutuhkan itu adalah solidaritas kita bersama bagaimana kita membangun apa yang kita punya contoh tadi bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentu kan ada ahli komunikasi ahli promosi kesehatan ahli sosiologi bagaimana mengetahui karakteristik masyarakat membangun kepercayaan masyarakat ada ahli epidemi bagaimana strategi pengendalian ada virologi yang bisa memahami bagaimana mekanisme transmisi virusnya nah gini kalau ini bersatu dan ini artinya apa bisa secara komprensif menilai nah artinya kalau bisa tentu yang bisa mengumpulkan ini kan tentukan pemerintah itu tentu bukan mengkritik pemerintah tapi memang pemerintah lah yang bisa membuat memegang remote control itu kalau dia melihat ini sesuatu pandemi ini ditangani secara komprensif tadi tapi kalau hanya diserahkan nanya oke epidemiolog saja atau virolog saja atau komunikasi atau orang yang malah tidak paham sama sekali yang mengenai akhirnya apa yang dikorbankan adalah masyarakat jadi memang solidaritas itu menjadi kunci kalau kita ingin pandemi ini berpikir seperti itu terima kasih banyak semoga kita semua semoga kita semua sehat-sehat terus Pak Def ya oke penanggar langgam itu tadi pembicaraan kita mengenai covid dan juga hal-hal lainnya tadi yang cukup panjang lebar diberikan oleh Pak Def dari sisi epidemiologi kita nantikan lagi tamu-tamu dengan tamu-tamu selanjutnya pembahasan-pembahasan menarik lagi dari podcast langgam sampai ketemu di pertemuan selanjutnya selamat menikmati